Pemimpin kan tidak hanya menentukan kemana bangsa berjalan, tetapi harus juga menjadi contoh. Contoh itu penting, karena orang jangan dikira dia hanya harus taat. Dia harus taat karena dia yakin. Dia menjadi yakin dan bersemangat kalau pemimpin memberi semangat, jadi dia harus memberi contoh. Dia tidak memberi contoh kalau di orang yang tidak etis, katakan saja etis minimal, orang harus mempunyai kesan dari cara dia membawa diri tentu dari apa yang dilakukan. Bahwa dia orang jujur, bahwa dia betul-betul mau memajukan bangsa, bahwa dia tahu apa itu adil, bahwa dia mendahului kepentingan bangsa terhadap dirinya sendiri. Itu yang kita sebut etis, kesan lahiriah yang diberikan. Itu boleh saja baik, kita selalu ingin muncul dengan cara yang mengesankan. Tetapi substansinya, hakikatnya, itu sikap etis. Secara sederhana, kita tidak pertama-tama ingin dipimpin oleh orang yang misalnya kelihatan cantik atau mengesankan, tetapi yang dapat kita percaya, kita percaya diri kita sendiri, dia memimpin kita, mungkin dia mempercayakan anak-anak kita kepada dia, Nah itu etis. Kalau dia kelihatan tidak begitu mengesankan, tapi kita tahu itu orang yang dapat kita percaya itu sangat penting, lebih penting dari kesan lahiriah. Estetika itu kesan pertama, maka dari itu kita juga jangan perlupian perhatian terhadap kesan yang kita berikan dari sudut estetis. Yang penting apa kita mengesankan sebagai orang yang moralitas bisa diandalkan, yang dapat dipercayai, yang jujur, yang punya dekat, dan sebagainya yang positif.